Kronologi pria di Lampung curi mobilnya yang ditilang polisi, aksinya terekam CCTV. Akibat ulah nekatnya itu, Hardy Pranajaya, 57 tahun, pria yang mencuri itu ditangkap polisi. Bagaimana sebenarnya duduk perkara kasus ini? Simak kronologinya. Hedy ditangkap Satreskrim Polresta Bandar Lampung lantaran mencuri mobilnya sendiri. Mobil itu tadinya ditilang dan ditahan oleh anggota Satlantas karena tidak memiliki surat kendaraan. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Deniz Aryaputra menjelaskan, pada Jumat, 18 Agustus 2023, lalu, Hardy ditilang oleh anggota lalu lintas. Karena tidak bisa menunjukkan surat kendaraan, mobil tersebut akhirnya ditahan di Mapolresta Bandar Lampung. Hardy baru diperbolehkan mengambil mobil itu jika sudah membawa bukti surat kelengkapan kendaraan. Namun, setelah dilakukan penilangan, pelaku tidak bisa menunjukkan bukti surat kepemilikan. Kelanjut nuwakata Deniz, Hardy kemudian nekat mengambil mobil tersebut secara diam-diam dari halaman parkir Mapolresta Bandar Lampung dan membawanya pulang ke rumah. Aksi Hardy membawa kabur mobil Nissan Grand Livina bernomor polisi di 2731 R terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku mengenakan baju biru mendatangi mobil yang terparkir di halaman parkir Mapolresta Bandar Lampung. Kemudian, pelaku terlihat membuka pintu dan membawa mobil tersebut. Atas dasar itu, Satlantas Polresta Bandar Lampung melaporkan kejadian itu Satreskrim Polresta Bandar Lampung untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya, tim tekap 308 Satreskrim Polresta Bandar Lampung kemudian berhasil menangkap pelaku di kediamannya pada Rabu, 24 Agustus 2023, malam. Saat ini pelaku telah ditahan di Mapolresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut. Ungkas Deniz Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton